Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, amin Kali ini saya lagi ada di kawasan industri MM2100 Posisi sekarang lagi ada di dekat-debat tol kawasan industri MM2100 Mau bikin video perjalanan menuju ke arah puncak Emang kedengarannya agak aneh, ke puncak tapi dari exit tol Cipitung Ya begitulah, Go24 memang selalu nyari yang belusukan-belusukan Nyari jalan-jalan alternatif Hari ini tanggal 27 November 2022 Jam 8 lewat 39, jam 8 lewat 40 aja ya Ini kilometer dan konsumsi BBM kita nolin dulu Nah udah di nolin, jam 8 lewat 40 Tanggal 27 November 2022 Nah oke berangkat, sekarang jam 8 lewat 45 Mundur 5 menit ya, jam 8 lewat 45 kita berangkatnya Kenapa kita bikin video lewat sini? Ya karena jalur ini bisa jadi alternatif juga Kalau misalkan kalian itu mau ke puncak, tapi lagi macet parah Terus kalau misalkan lewat jonggol itu di Cibuburnya macet parah Transjogi macet parah Lewat sini bisa jadi alternatif Untuk waktunya, untuk jaraknya nanti kita infoin kalau kita udah sampai di sana Dari sini untuk pengetikkan Google Maps Itu di ketik kemana ya? Ke Cibucil ya Ketik ke Cibucil Bisa juga di ketik Alfamat Cibucil Nah disitu ada Alfamat Bisa jadi di ketik Alfamat Cibucil Versi Google Maps Perjalanan dari Cibitung sampai ke Cipanas ini Masih jauh banget Sekitar 72 km atau 2 jam lebih Belum lagi nanti masih perjalanan pulangnya juga Waduh masih lama banget Masih jauh banget juga Sebaiknya sebelum melakukan perjalanan jauh Baik itu pakai motor Ataupun pakai mobil Untuk menghindari nyeri sendi Sebaiknya kita stretching dulu Atau melakukan peregangan badan Di depan itu kita mampir dulu sebentar ya Di Masjid Baitul Mustofa Di depan itu kita belok kanan Kita stretching dulu ya Mampir dulu di Masjid Baitul Mustofa Atau Masjid Kawasan Industri MM2100 Kita mau stretching dulu disini Pemanasan dulu biar gak gampang capek Terutama tangan Terus leher, pinggang Dan lain-lain lah pokoknya Biasanya kan kalau naik motor Biasanya itu paling capek Dan juga buat menghindari kaku Ataupun nyeri sendi Selain stretching Go24 juga mengkonsumsi suplemen Nutrisi makanan namanya Fiostin Halal Ya namanya Fiostin Halal Karena memang sudah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI Udah ada logo halalnya Selain Fiostin yang berbentuk kaplet Ada juga Fiostin Milk Manfaatnya sama Nutrisi untuk kesehatan persendian Jadi Fiostin Halal ini cocok Buat saya yang suka bergendara jauh Nah buat kalian yang suka bergendara jauh juga Fiostin Kaplet ataupun Fiostin Milk ini Cocok juga buat kalian semua Yowes lah kita lanjutin perjalanan lagi Dari Cibitung menuju ke puncak Dari Masjid Baitul Mustafa Kita belok kanan ya Kalau yang belok kiri ini Ke arah gerbang tol Cibitung Nah ini kita belok kanan Sambil jalan kita jelasin Untuk menghindari nyeri persendian Alangkah baiknya melakukan peregangan badan Dan juga mengkonsumsi suplemen nutrisi sendi Fiostin Yang mempunyai kandungan utama Glukosamin dan Chondroitin Kombinasi Glukosamin dan Chondroitin Bekerja dalam membantu Menstimulasi pembentukan tulang rawan sendi Vitamin C membantu pembentukan kolagen dan jaringan Mangan diperlukan pada proses peningkatan Glukosamin Pada Glikosaminoglikan Magnesium berperan dalam relaksasi otot Dan metabolisme kalsium Zinc berperan sebagai antioksidan Nah lengkap banget kan Untuk aturan pakenya disini di kemasan tertulis Dewasa 2-3 kali 1 kaplet per hari Fiostin yang berbentuk kaplet ini ada 2 kemasan Ada yang kemasan isi 5 kaplet Ada juga kemasan yang isi 30 kaplet Terus kalau mau beli Fiostin belinya di mana? Gampang Kalian bisa beli di apotek Ataupun minimarket terdekat Yang gak mau repot-repot Bisa juga beli online di Shopee Ataupun Tokopedia dan lain-lain Untuk harganya setelah kita cek di Shopee langsung Dari Paros Oficial Untuk yang kemasan 5 kaplet Harganya sekitar Rp26.000 sekian Yang isi 30 kaplet ini harganya sekitar Rp140.000 sekian Biar lebih gampangnya langsung aja kita kasih linknya ada di deskripsi Kalian tinggal klik langsung bayar Nah enak kan? Selain Fiostin yang berbentuk kaplet Saya juga mengkonsumsi Fiostin Milk Fiostin Milk ini merupakan susu sapi yang dilengkapi berbagai jenis kandungan tambahan Sehingga memiliki banyak manfaat Susu sapi yang digunakan adalah susu sapi skim Atau susu yang telah dikurangi jumlah lemaknya Tanpa menghilangkan manfaat lain dari susu Selain bisa menjaga kesehatan tulang karena kandungan kalsiumnya yang tinggi Fiostin Milk ini juga dapat menjaga kesehatan sendi Karena ada tambahan glukosamin dan chondroitin Ada juga berbagai macam vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita Untuk varian rasanya ada rasa coklat ada juga rasa vanila Tergantung selera kalian masing-masing ya Lebih seneng yang coklat ataupun lebih seneng yang vanila Setelah saya cek harganya Untuk Fiostin Milk ini Baik yang rasa coklat ataupun yang rasa vanila Harganya sama sekitar Rp30.000 Yang mau beli secara online nanti kita kasih linknya ada di deskripsi Buat saya ataupun buat kalian semua yang sering melakukan perjalanan jauh Fiostin berbentuk kaplet ataupun Fiostin Milk ini Cocok untuk menjaga kesehatan sendi Nah mampir sebentar ini Pokoknya kalau sudah sampai di PT RPT Resin Plating Technology Di depan itu kita belok kiri Sebenarnya kalau mau lurus dulu dikit Terus belok kanan juga bisa lewat kampung yang berbeda Lanjut perjalanan di depan itu kita belok kiri Menuju ke arah kampung Nambu Sebenarnya jalan belok kiri ini bisa sampai juga ke arah Cikarang Sampai ke Ejib ya Ejib apa Lipo Ya pokoknya ke arah Cikarang ya Nah ini kita belok kiri Barusan kalau misalkan belok Eh belok lurus Barusan kalau misalkan lurus dulu sebentar Terus belok kanan itu juga bisa sebenarnya Nanti ketemunya sama Ketemunya sama di deketnya Sobjanda Lumer Sebelum Sobjanda Lumer Disitulah ketemunya ntar Tapi kita ambil jalan yang belok kiri aja ya Soalnya kalau versi Google Map itu lebih deket lewat sini Disini lurus nanti di depan itu belok kanan Nah ini dia belok kanan Kalau belok kiri ini ke arah Ejib Ke arah Cikarang Depan itu lurus buntu Kanan ke arah Kampung Nambu Bisa jadi juga alternatif menuju ke arah Jonggol Ke arah Transyogi Ke arah Cibucil Nah kita lewat sini Ya jalannya ini banyak banget Persimpangan ya Persimpangan, percabangan Pokoknya pertigaan, perempatan banyak banget Belokan juga banyak Lebih amannya aktifin Google Map Menuju ke arah Cibucil Atau ke arah Ketik Acai Alfamart Cibucil Ini ada PT apa ini PT Sika Sampai di pertigaan Menuju ke arah Kampung Nambu Nah ini di depan itu buntu ya Tidak ada jalan tembus Jalan aru itu ke depan itu buntu Kita belok kiri menuju jalan aru 1 Ini naik ke arah Kampung Nambu Nah itu di depan ya Ya mobil juga bisa ya Itu kelihatan ada mobil juga lewat Emang jalannya agak begitu ya Menanjak Masuk ke perkampungan Tapi itu mobil juga bisa kok Kesana buntu ya kayaknya itu Belum pernah kesana juga sih Nah ini kita naik Nah emang kelihatannya sempit banget Tapi ini mobil Banyak pada lewat sini Mentok ini belok kanan Sampai di Kampung Nambu Oh ada yang masuk Bisa suka sejati Disini juga belokannya itu ada banyak banget Banyak belokan Pertigaan perempatan Aktifin jalan menuju ke arah Cibucil Dukung Nambu bisa diaktifin Untuk kondisi jalannya Ya begini Dibilang bagus Ya banyak jalan-jalan yang keriting Ntar di depan sana Jika ada beberapa yang Rusak tapi enggak sampai rusak Yang sampai belok itu enggak Rusak itu dalam artian Pecah-pecah kayak gini nih Model-model kayak gini Pecah-pecah kayak gini Ini pertigaan yang tadi kita bilang Dari kawasan industri tadi Kalau misalkan lurus dulu Terus belok kanan Ketemunya yang dari arah kanan ini nih Arah sebelah kanan ini ketemunya Kita dari sebelah sini Ini yang dari Kampung Nambu Nah di depan itu ada Rumah makan Janda Lumer Sob Janda Lumer Coba mampir dulu bentar Ini Kocok Lumer Sob Janda Lumer Bekaka Ayam Kampung Nah lagi sepi tapi Biasanya rame Mungkin karena jam 9 ya Pagi-pagi tanggung Jam tanggung Belum wakunya makan siang Lanjut lagi perjalanan Jam 9 lewat 8 Sudah berapa menit ya 15 menit ya 20 menitan kali ya 20 sampai 25 menitan Ini perjalanan santai soalnya Perjalanan bikin konten Kadang juga kita berhenti-berhenti juga Kayak barusan Berhenti-berhenti Nah nantinya ini Bakalan sampai di Jalan Pasir Randu Pasir Randu Cikarang ya Dari situ Dari Pasir Randu Menuju ke arah Grand Vista Lanjut menuju ke arah Cik bucil Untuk jalannya ya Begini Banyak jalan yang rusak Tapi ya Nggak sampai Belok banget Yang nggak sampai Becek itu Nggak Masih bisa dihindari Mobil juga banyak Yang lewat sini kok Nah ini udah sampai Di Jalan Pasir Randu Ini ke depan Sampai ke arah Grand Vista Perumahan Grand Vista Cikarang bisa ke arah Cibarusa Cibucil juga bisa Nah kalau misalkan Di depan itu Belok kanan Itu sampai ke arah Harvest Nah ini dia Pertigaan Kalau yang belok kanan Itu ke arah Harvest Ke arah Kampung apa ya Kampung Nawet Apa-apa gitu Pokoknya ke arah Harvest lah ya Harvest tapi yang belakang Harvest yang gerbang Sakura Nah kalau yang belok kiri Ini menuju ke arah Cibucil Ke arah Cibarusa Kita ambil kiri Di depan nanti Nanti ngelewatin Perumahan Grand Vista Nah kalau misalkan Kalian ketik Google Map-nya Itu perumahan Grand Vista Ya di depan itu Sampai di perumahan Grand Vista Kalau misalkan Kalian ketik Grand Vista Ya ini dia Perumahan Grand Vista Sekarang Dari perumahan Grand Vista Ini lurus terus Nanti kalau misalkan Kita ke jalan mentok Cibarusa Nah itu kita belok kanan Menuju ke arah Cibucil Sampai di Cibarusa Di depan itu Belok kanan Ke arah Cibucil Belok kiri Ke arah Cikarang Ke arah Cikarang Kota Ke arah tol Cikarang Juga bisa Nah ini kita ambil Yang sebelah kanan ya Untuk kami Jam setengah sepuluh Sekarang jam sembilan Lewat tiga puluh tiga Berarti Berapa menit ya Tapi ini perjalanan santai ya Biasanya satu jam itu Udah naik jauh Kalau udah nyampe kerja ya Satu jam Biasanya Tapi kalau bukan bikin konten ya Kalau ini kan bikin konten Beda Nah padahal ini baru Diperbaikin ya Belum lama Sampai di daerah Cibucil Nah di depan itu Ada Alfamar Cibucil Tadi yang diketik Alfamar Cibucil Ya ini nih Di sebelah kanan ini Berikutnya bisa diketik Ke arah Cipamingkis Sampai di Cibucil Nah ini pertigaan Cibucil Lampu merah Cibucil Lampu merahnya Lagi mati Belok kiri ini ke arah jonggol Belok kanan ke arah Cibugur Atau ke arah Cilengsi Kita belok kiri ya Ini ke arah jonggol Ke arah Caryu Ke arah Padalarang Cianjur dan lain-lain Nah ini sampai tubuh Tugar Beriman Di depan itu Tugar Beriman Persimpangan jalan Yang kanan itu ke arah Jonggol Ke arah alun-alun jonggol Ke arah Gaya Suka Mamur Belok kiri ini ke arah Cianjur Tapi yang mau ke arah Cianjur Lurus juga bisa Lurus terus nanti belok kiri Ini Tugu Tugar Beriman Ada SPU Jonggol Biasanya kita bilang Ini yang terakhir Tapi sekarang ada yang baru Nanti di daerah Gaya Itu ada SPU baru Nah ini sampai di pertigaan Belokan yang menuju Ke arah Suka Mamur Suka Mamur Daya belok kanan Yang lurus sana Ke arah Caryu Atau ke arah Kantor Kecamatan Jonggol Nah lurus ke arah Caryu Kita belok kanan Menuju ke arah Puncak juga Atau ke arah Suka Mamur Jam 9 lewat 43 sekarang Ya satu jam ya Satu jam kurang-kurang dikit lah Anggap aja satu jam Biasanya satu jam itu udah ke atas Ini jam satu jam baru sampai di jonggol Karena emang perjalanan bikin konten Jadi beda Ini juga jalannya nyantai Kecepatan Ya berapa nih 40 Ya kecepatan rata-rata Sekitar 40 30 50 lah Namanya bikin konten Kan pasti ya Nggak bisa ngebut juga Kalau misalkan ngebutkan gambarnya Nggak maksimal Sampai di SPBU dayo Ini SPBU lumayan baru Nggak baru-baru banget Tapi ya masih lumayan baru lah Kalau lewat sini selalu sepi Eh masih disitu Masih belum ada pertalit ya Entah kenapa Pokoknya kalau lewat situ Mau beli pertalit itu Nggak ada Selalu nggak ada Tadi juga ada tulisan Pertalit kosong Barusan mampir sebentar Ini ada di Alfamat Sebelum pasar dayo Barusan mampir beli minum Beli kopi Dan lain-lain Di depan itu Sampai di pasar dayo Habis itu Sampai di Apa namanya Kali jika mingkis Jembatan gantung Nah nanti kita mampir sebentar Kali jika mingkis Di jembatan gantung Yang nyobain Kalau pakai motor Kan bisa masuk Nah ini Sampai di pasar dayo Barusan lumayan agak lama Mampir ke Alfamat barusan Soalnya mampir ke toilet juga Jadi ya Sekitar 18 menit Ya 15 menitan lah ya Sekitar 15 menitan Sampai di jembatan gantung Kali jika mingkis Masih jonggol Atau sudah suka makmur ya Masih jonggol kayaknya Iya masih jonggol Nah ini kita mampir sebentar Nyobain Gimana rasanya Sensasinya naik Lewat jembatan gantung Naik motor Mantep Gak berasa kalau naik motor Kalau naik motor Jalan-jalan aja Gak begitu berasa Tapi kalau berhenti Ini berasa Goyang-goyang Goyang-goyang Goyang gitu Kita liatin sebelah kiri Ntar baliknya Liatin sebelah kiri lagi Ada yang mandi Balik lagi Gak begitu berasa Soalnya jalan terus Kalau misalkan berhenti Ya pastinya lebih berasa Nah kita lewat lagi Kita liatin yang sebelah kiri Tadi yang sebelah sana Sekarang belah sini Nah ntar di depan itu Kita berhenti Wah rame ya Rame Coba Iya rame banget Ini goyang-goyang Berasa banget Goyang-goyangnya Berasa banget Kalau berhenti Apalagi gempa Kemarin kayak apa ya Ini berasa banget Goyang-goyang banget ini Ini kalau hari Minggu Rame orang pada main air Berenang sih Enggak Enggak bisa buat berenang Ya Pada main air aja sih sebenarnya Seminggu yang lalu Lewat sini juga Jadi seminggu yang lalu Minggu kemarin Hari Minggu kemarin Itu lewat sini juga Mampir ke jembatan gantung Ini juga Kita bikin video yang sama Waktu itu bikin video Sampai ke arah Puncak 2 Sampai ke arah Dipanas Lanjut Sampai ke gadok Ke telaga saat juga Tapi sayang Videonya itu Kedelet Ya weh Setelah apes Nah ini ada kuliner-kuliner Di pinggir jalan Bisa makan-makan Bakso Mie ayam Kelapa muda Dan lain-lain Ini parkirnya Panggir-panggir di pinggir jalan Begini Same ya Tapi kalau misalkan penuh Udah gak kebagian Nah masuk ke dalam sana Itu tuh Juru pernah kalian masuk ke dalam Itu parkirnya Beranti bentar Ini sampai di Perbatasan kecamatan Sukamakmur Nah sekarang udah masuk Di perbatasan Sekarang udah masuk Di kecamatan Sukamakmur Kalau tadi itu ada Di kecamatan Jonggol Sekarang ada di kecamatan Sukamakmur Setelah ngelewatin Perbatasan Sukamakmur Di depan itu Ada perbaikan jalan Yang waktu itu Sekitar berapa bulan ya Sekitar dua bulan yang lalu Apa tiga bulan yang lalu Gitu lah ya Lewat sini itu masih perbaikan Masih Jalannya itu masih Baru dibuka separuh gitu Jadi separuh dicor Separuh belum Dibagi dua lah Jalannya dibagi dua Tapi kalau sekarang sih udah jadi Perbaikan itu udah jadi Soalnya hari minggu kemarin Itu lewat sini Hari minggu yang lalu Hari minggu sebelumnya Itu bikin konten juga Kesini Tapi sayangnya Videonya Kedelit semuanya Yaudah ini diulangin lagi Nah itu di depan Masuk ke jalan Cercoran baru Mantap ya Tinggi banget lagi Cercornya tuh Mantap Putus terus Ntar di depan ada lagi Nah ini putusin ya Nggak jauh Ntar di depan ada lagi Dan itu juga udah selesai Eits Selitin Nah ini nih Wah mantap Tadinya disini nih Rusak parah ini Nah pas disini Eh di pinggir-pinggir sini Asfal-asfal Yang udah ngelotok Batu-batu gede gitu Tapi sekarang udah bagus Mantap Nah tadinya Kalau mau masuk Kesini Beli bir hulu ke dalam Itu baru naik Sebelumnya Sebelumnya Sekarang udah langsung Cool Mantap Tapi sayangnya Ini nggak sampai Ke cipak mingkis sana Jadi jalan-jalan Ini perbaikannya Nggak full Sampai cipak mingkis Masih ada beberapa Tempat yang Jalan-jalan itu Masih rusak Contohnya aja Pas lagi di Pasar Sukamakmur Yang pertigaan Yang ke arah Apa tuh Sentil Nah itu tuh Itu rusak Lumayan parah sih Mantap Pemandangannya Sampai di Pertigaan Pasar Sukamakmur Di depan itu Menuju ke arah Citerap Atau ke arah Sentul Yang belok kiri Ini ke arah Puncak 2 Ke arah Curug Cipak mingkis Curug Cihirang Dan lain-lain Kita belok kiri ya Sampai di Pasar Sukamakmur Ini sayangnya Jalannya ya Masih begini ya Masih banyak yang rusak Nah kebetulan Di depan itu kan Turunan nih Nah pas turunan itu Jalannya rusak juga Kayak gini juga Sama Ya semoga aja Cepat ada perbaikan ya Cepat ada perbaikan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Mendekati sampai di Cipak mingkis Ini jalannya Banyak yang berubang-ubang ya Jalannya ini Beginilah Penuh perjuangan SDN warga jaya Ini jalannya ini begini Bisa dilihat sendiri Aduh Agak repot Kalau misalkan Nanjak Macet Dan jalannya begini Aduh Mudah-mudahan aja Cepat ada perbaikan ya Aduh Ketemu jalan begini Ya udah agak Lama ya Tadi itu Sekitar 10 menit 15 menit yang lalu lah Ketemu jalan-jalan begini Jalannya udah mulai Rusak-rusak Tambalan Ya lubang-lubang Banyak banget lah Kita salit Bisa kah Bisa Nah ini pokoknya Kalau udah mendekati Mau sampai di Cipak mingkis Begini Setelah yang ngelewatin Pertigaan gunung batu Naik lagi Ya mendekati Cipak mingkis Beginilah Pokoknya ya Nah depan itu Tanjakan Ciluba Belokan Tanjakan Ciluba Blindspot Maksudnya Ini belok Langsung Nanjak Tapi udah terbiasa Lewat sini sih Jadi udah hafal Ini hawa Ademnya udah berasa Hwa dinginnya udah Jangan lagi berasa Jujuk seger Jam 11 Lewat 1 menit Lama banget ya Jalan Santai banget Jam 11 Terus sampai sini Agak ramai ya Karena ini hari Minggu Wah di atas Berkabut Wah mantep ini Kawannya ini Pasti sejuk banget Sampai berkabut Begitu Ini Ini nanjak Bisa dilihat dari Tembok samping Kalau pandangan kamera Mungkin gak terlalu kelihatan Nanjak ya Tapi dilihat dari tembok samping Itu kan berbuka kundak Itu tandanya Nanjak Nah ini tanjakan terakhir Tanjakannya gak udah-udah Ini Oras Sudah-sudah Bukan cuma nanjak juga Jalannya Salah yang jalannya rusak Juga bergelombang Maksudnya gak rata Begini ya Yang disininya Batar Tahu-tahu jeblong Begini Sudah gitu miring Yang gak rata Nah beginilah Kontur Kontur jalannya nih Nah ini Enak juga ini Apa namanya Lupa Pemandangannya bagus Makanannya enak Apalagi di depan itu Di depan itu ada Yang Bekas rusak juga ya Kemarin lewat situ Ini kenapa berhenti Gak disetop kok Kenapa berhenti Nah ini Jalannya itu agak Lombang Ini udah banyak Yang siap sedia Kalau misalkan ada Kendaraannya gak kuat Udah banyak Warga-warga Setempat yang siap Sedia Membantu Ini juga enak nih Ini yang bakar Nenek Waktu itu beli Ungkepannya Ayam mentah Ungkepan Buat camping Di sana Di atas Di tipa mikis Camping Ayamnya bawa Ayam bakar dari situ Enggak dari rumah Beli disini Beli ayam Ungkepan Enak sih Ini Irvana Valley Wisata Nirvana Valley Sebelah kiri Wah ini kayaknya Mau hujan Ini kalau begini Wah Mantap Ayam bakar nenek lagi Enak itu Ayam bakar nenek Jam 11.04 Sampai di pertigaan Curug Cipaminggis Cihirang Sebelah kanan Itu ke arah Curug Cihirang Gelamping Apa itu Camping dan gelamping Curug Cihirang Terus Lembah tidar Belok kiri Ini ke arah Curug Cipaminggis Ke arah Gilangayangan Ke arah Nirvana Valley Oh barusan Bau tape Penyam Mantap Langsung Berasa suju banget Mantap Mantap Ini kayak mau hujan Aduh Aduh Mau hujan kayaknya Jam 11.04 Langsung aja Kebut aja Nah ini Pintu masuk ke arah Vila Kayangan Selamat datang Ke arah Vila Kayangan Sama Lembah Binus Camp Ke camping Lembah Binus Di sini Ambah sejuk banget Ini apalagi Di tengah hutan Begini Wah mantap Nah di depan Sampai Di Curug Cipaminggis Pengenapan Saung Kampung Binus Nah ini dia Curug Cipaminggis Sudah berkali-kali Masuk ke Curug Cipaminggis Ya udah Banyak juga Video di channel Kudu 4 Cuma ada yang baru Apa ya Namanya Vila Duda Luxury Apa-apa gitu Itu yang belum sempet Kita samperin Ini dia Curug Cipaminggis Lanjut ya Jam 11 lewat 7 Sekarang Kita melanjutkan Perjalanan Makan minyayam Enak kayaknya Oke selanjut Di depan ini Ada tanjakan Tapi ya Begitulah Ada tanjakan Agak terjal Tapi ya Enggak terjal Terjal banget Pokoknya setelah Curug Cipaminggis Ini nanjak Terus abis itu Setelah Curug Arca Eh setelah Curug Cisarwa Itu nanjak Setelah Curug Arca Juga nanjak Tapi ya Nanjaknya Enggak terlalu Terjal-terjal banget Enggak terlalu ekstrim lah Biasa aja Sih nanjakannya Tapi ya perlu Hati-hati juga Mantap Jauh dari tempat Barusan matiin kamera Ini sampai di Curug Cisarwa Selamat datang Selamat datang Di wisata Bumi Pukrem Hancur Cisarwa Setelah Curug Cisarwa Jalannya nanjak Ya Pokoknya setelah Curug Cipaminggis nanjak Setelah Curug Cisarwa nanjak Ntar setelah Curug Cipe Juga nanjak Tapi ya Enggak terlalu banget Sebenarnya Nah ini Yang paling terjal Ini Yang paling terjal Yang paling panjang Setelah Curug Cisarwa Ini Mampir Pemandangnya Di atas Kabutnya Keren Seger Belok Kirin Di depan itu Belok Kanan Masih nanjak Terus Vila Fajar Alam Selamat datang Di Vila Fajar Alam Pokoknya Masih nanjak terus Belok Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Hajar Terus Tapi ya Walaupun jalannya nanjak Begini Pake motor Matic Motor Fit Juga Aman-aman aja Pake Mobil Matic Pake Sienta Udah biasa banget Lepasinya Udah berkali-kali lah Sampai Bosen juga Tapi ya Bosen Ya Enggak juga Kalau dibilang Bosen Lewat sini Masih Tetap Seneng aja Mantap Udah Ini udah selesai Tanjakannya Sampai di Curug Cibet Belok Kanan Ini ke arah Curug Cibet Nah Di depan ini Perbatasan Kabupaten Bogor Dan Kabupaten Cianjur Sekarang ada Di Kabupaten Bogor Masuk ke Kabupaten Cianjur Tepatnya ada di Desa Batu Lawang Kecamatan Cipanas Batu Lawang ya Kalau gak salah ya Desanya Ya Batu Lawang Sepertinya Nah Setelah masuk Perbatasan Ini jalannya Udah bagus Mulus Ini udah bagus Sampai di Hanjawar Sana udah bagus Terakhir kali Lewat hari Minggu kemarin Seminggu yang lalu Lewat sini Jalannya udah bagus Yang di depan sana Yang dekat Logi Itu kan waktu itu Sekitar 3 bulan yang lalu Itu kan lagi diperbaikin ya Masih ada perbaikan Tapi ternyata udah jadi Mantap Tapi ini lagi berkabut Enggak cerah Kalau yang Minggu kemarin Hari Minggu kemarin Itu kesini lagi cerah-cerahnya Langitnya itu biru Mantap Cerah Panas Langitnya biru Keren Nah ini jalan yang dulunya rusak Parah Becek Becek parah disini Dulunya ya Sekarang udah Corcoran Mantap Ya pokoknya jalannya udah bagus Gitu aja ya Udah berkali-kali juga Disini Ngelimput disini Udah Gak perlu di update lagi Pokoknya udah bagus Gitu aja Lanjut lagi perjalanan Harusan Dimatiin dulu Nah ini sampai di gubuk pandang Batu Lawang Mantap Untuk pandang Biasanya dulu sering berhenti Disini nih Istirahat disini Kalau ngomongin dulu Dulu lagi Dulu lagi Emang iya ya Disini nih historinya Aduh Jalannya itu Aduh Becek Lumpur Dan Alhamdulillahnya juga Pertama kali Video kudu empat Itu melejit Ya lewat sini Video arah Puncak dua ini Nah makanya ya Kita jadinya sering lewat sini Sering Belusukan lewat puncak dua Aduh Awanya ini masih sejuk banget Ini Wah Ya kalau udah ada Lumpur kayak tanah kayak gini Ya Cepet rusak Ini dikhawatirkan Cepet rusak Sayang ya Sayang banget Tanah itu dari mana ya Apa mungkin dari atas Dari atas Sebelah kanan barusan Kan tebing gitu ya Dari atas itu Kalau hujan mungkin Airnya itu turun ke bawah Ada tanah-tanah yang ke bawah Kayaknya ya mungkin juga Masih ada Lumpur Masih ada tanah Yang tersisa di jalanan Dihawatirkan Jadi cepet rusak itu Jalannya Kalau kayak gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di perkebunan PT.MPM Ciseuruf Nah ini kita mampir sebentar Sambil melihatin Sambil melihatin Pemandangan Wah bagus banget Seminggu yang lalu Kita kesini Rumputnya ini belum dipotong Masih lebat banget rumputnya Tapi sekarang udah dibersihin Rumputnya udah dipotong Udah kelihatan lebih terang ya Lebih lega Nah terus di depan itu Pemandangan sebelah timur Itu ada Kota Bunga Pokoknya kalau lewat Ke puncak 2 Usahain mampir sebentar disini Ya walaupun sebentar Gak apa-apa deh Menikmati pemandangan alam Yang ada disini Udaranya sejuk Pemandangannya bagus Apalagi kalau malam Bisa sambil menikmati Pemandangan Lampu-lampu perkotaan Yowes Selanjut lagi Perjalanan Sebentar lagi Kita sampai di Lodi Sampai di Hanjawar Langsung sampai di Tempat yang kita tuju Sampai di Jalan Utama Puncak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai di pertigaan Jalan Hanjawar Di depan itu Kalau yang belok kiri Itu menuju ke Taman Bunga Nusantara Atau ke Kota Bunga Kalau yang lurus Itu menuju ke Arah Jalan Raya Puncak Jalan Utama Puncak Bisa ke arah Dianjur Bisa juga ke arah Puncak Pas Kita lanjutin lurus dulu ya Sampai di Jalan Utama Puncak Nah ini sampai di Hotel Le Eminen Sebelah kanan Sebelah kanan Ini Hotel Le Eminen Dulu pernah nge-net ini Tahun berapa ya Masih Sahit sih Dulu namanya Namanya Dulu masih Sahit Eminen Bintang 5 Ini Hotel yang tadi Kelihatan dari Apa namanya Ah Perkebunan Cisuruh Yang tadi kelihatan Dari Cisuruh Yang kita berhenti Tadi kan ada hotel Gini banget Nah itu Hotel Le Eminen Kita udah ke bawah Tepat ada di depan hotelnya Sate Hanjawar Ini terkenal banget Sate Hanjawar Nah udah sampai Di tujuan yang kita tuju Ini sampai di Jalan Utama Puncak Depan itu Jalan Utama Puncak Yang belok kanan Itu ke arah Puncak pas Belok kiri Itu ke arah Cianjur Untuk pengetikan Google Maps Tadi diketik Ke rumah sakit Hanjawar Nah di sebelah kanan Kita ini ada Rumah sakit Hanjawar Udah sampai Di tujuan yang kita tuju Mengingatkan kembali Setelah sampai tujuan Alangkah baiknya Kita peregangan Badan dulu Dan juga mengkonsumsi Suplemen makanan Fiostin Untuk membantu Memelihara Kesehatan persendian Nah udah selesai adanya Sekarang jam 11 Lewat 52 Untuk kilometernya 40,1 Jaraknya Jarak tempuhnya 76,4 76,4 Jaraknya 76,4 Dan untuk kilometernya Untuk konsumsi BBM 40,1 Ini pakai Pertalit Untuk jalan di depan sana Nah itu pertigaan Yang belok kanan itu Ke arah puncak pas Belok kiri Ke arah Cianjur Ke arah Bandung Ke arah Padalarang Ke arah Tugulambu Gentur Cianjur ya Ya weh segitu aja Terima kasih yang udah nonton video ini Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini